Halo teman-teman, ini studen Banyari Mandi B, ini terus tadi awal tematik ya tetap belajar tematik 1A nah, ini pelajaran kita pelajaran halaman halaman 83 subtema 4 ya, ini subtema terakhir, jadi subtema 4 ya, nah kali ini hari Rabu tanggal 26 Agustus ya sekarang ke halaman 83 lihat gambar di sini aku istimewa aku istimewa ya, kalau RBC berarti pelajaran bahasa Indonesia nah, coba kita baca sama-sama, hai namaku Nina, aku berasal dari Jawa, rambutku ikal aku gemang bermain boneka aku pandai menggambar, aku istimewa aku bersyukur kepada Tuhan katanya ya berarti Nina ini berasal dari suku Jawa, rambutnya ikal dan suka bermain boneka dia istimewa lalu dia bersyukur kepada Tuhan nah, kalian juga harus bersyukur kepada Tuhan apa yang diberikan oleh Tuhan kita harus bersyukur entah itu rambut kita ikal rambut kita keriting atau rambut kita lurus atau badan kita gelap atau badan tubuh kita warna kulit kita cerah kita harus bersyukur ya kepada Tuhan ya sekarang bukan halaman 84 84 coba lihat disini ayo mengamati ayo mengamati berarti PKN ya coba lihat setiap anak berbeda apa perbedaan Tony dan Johnny setiap manusia itu berbeda yang kemarin aja pasti ada yang berbeda tidak pernah ada yang sama sama mirip tidak ada beda ya nah, sama seperti kita dan teman kita pasti kita punya perbedaan coba lihat di gambar ini namanya Tony ini namanya Johnny coba kita lihat disini Johnny kita lihat dari rambutnya dulu ya rambut Tony itu ikal lalu kalau rambut Johnny itu lurus nah, warna kulit kalau warna kulit Tony itu agak coklat kalau warna kulit Johnny itu itu agak cerah ya putih ya apa perbedaan Nina dan Lani Nina dan Lani juga berbeda Nina rambutnya ikal kalau Lani itu rambutnya lurus kalau Nina kulitnya itu agak coba-coklat kuning gitu ya tapi kalau misalnya Lani dia itu putih ya matanya sipit kalau Nina Nina matanya bulat Nina suka bermain bola Lani suka membaca meskipun berbeda mereka tetap bermain bersama sama seperti kita kalau sudah berada di kelas kita pasti kalau kalian ketemu dengan teman-teman kalian sudah di dalam satu kelas misalnya sudah pandemi ini sudah berakhir kalian bisa lihat perbedaan kalian sama teman kalian teman kalian ada yang rambut pendek ada warnanya hitam ada warnanya coklat kalian berambut panjang warna rambut kalian itu hitam pasti kita berbeda jadi harus kita syukuri kepada Tuhan apa yang kita punya nah sekarang 85 udah terhalaman 85 hanya mengamati juga ini ada gambar Nina dan adiknya coba Nina sedang apa Nina Nina sedang menggambar sedangkan adiknya senang menyusun balok mainan Nina dan Adi bermain dengan bukun mereka tidak pernah bergut nah Nina dan Adi mereka juga kakak beradik tapi mereka juga berbeda Nina itu cewek Adi itu cowok Nina itu panjang Adi itu pendek Nina suka menggambar Adi suka menyusun balok mainan kan pasti berbeda sekarang halaman 86 halaman 86 ayo membaca ayo membaca pasti bahasa Indonesia ya coba kita baca bersama-sama Nina dan Tony berteman Tony berasal dari Papua Nina dan Tony berbeda ayo perhatikan perbedaannya sirukan burungu membaca lalu tebalkan nah coba kita lihat disini ini Tony ini Nina Tony berasal dari Papua sedangkan Nina berasal dari suku Jawa kan tadi nah perbedaannya Tony berambut ikal Nina rambutnya lurus Tony suka bermain bola Nina suka menggambar nah kalian lihat di bawahnya di bawahnya kan ada tulisan titik-titik seperti ini ya rambut Tony keriting kalian ambil pensil lalu tebalkan tulisan disini ya tebalkan misalnya kan tulisan disini kurang tebal lalu kalian ambil pensil kalian tebalkan ya tebalkan disini rambut Tony keriting Tony main bola sekarang halaman 87 halaman 87 ayo mengamati ayo menggambar ayo menggambar itu SBDP nah SBDP kita baca dulu bersama-sama aku berbeda dengan temanku ayo membuat kartu gambar temanmu gambarlah temanmu di sebelamu gambarkan ciri-ciri temanmu hiaslah dengan daun dan bunga kering tunjukkan kartu gambarmu pada teman yang kamu gambar mengetahui pendapatnya nah disini disuruh menghias kartu yang bergambar teman kalian di sebelah kalian kalau misalnya kita sudah sekolah kita bisa menggambar teman kita di sekolah di sebelah kita tapi karena kita belajar di rumah kalian cukup ambil gambar kalian sendiri itu lalu kalian hias gambar kalian dengan daun kering atau misalnya berupa gambar-gambar yang bisa kalian pakai di rumah atau boleh dengan fidel atau kaya saja dihiasi yang penting gambar kalian itu kalian tempel di kertas HPS lalu kertas HPS itu kalian warnain atau kalian tambahkan hiasan yang kalian punya kalau misalnya tidak punya daun-daun kering atau bunga-bunga kering kalian bisa gunakan yang lain yang ada di rumah jangan jangan pergi keluar rumah kalau hanya untuk buat ini kalau tidak ada semua kalian bisa menggambar-gambar pakai crayon sendiri ini nanti di foto dikirim ke google classroom next sekarang halaman 88 halaman 88 nah ini juga kerjakan di rumah halaman 88 dikirim ke google classroom juga sekarang halaman 89 halaman 89 pembelajaran 2 ayo mengamati bercerminlah secara berpasangan apa persamaan antara kamu dan temanmu apa perbedaan antara kamu dan temanmu ayo ceritakan pergantian kamu berbeda dengan temanmu setiap anak istimewa nah kalian kan kita di rumah tidak di sekolah berarti tidak punya teman kan di rumah jadi kalian pakai atau praktek sama adi atau sama kakak kalian kalian coba duduk bersebelahan lalu kalian lihat perbedaan kalian kalian misalnya duduk dengan kakak atau adik coba lihat misalnya rambut kalian itu kita rambut adik kalian agak tiram kalian rambutnya lurus rambut adik kalian itu pendek seperti itu pasti ada perbedaannya lalu ceritakan perbedaannya sekarang sekarang di bawahnya ayo bermain nah bermain kita baca dulu ya namamu berbeda dengan nama temanmu ayo bermain sebutkan nama ikutlah petunjuk guru siapkan dua bola kertas nyanyikan lagu ABC operkan kertas kepada teman di sampingmu stop lagu perhenti siapa yang pegang bola kertas sebutkan namanya nah ini pernah kita kemarin-kemarin kita juga pernah kan di depannya karena kita tidak di sekolah maka permainan ini tidak bisa kita lakukan karena kan kita di rumah jadi tidak ada teman-teman lalu ini kita skip aja ya nah sekarang halaman 90 halaman 90 ayo bermain ayo bermain perhatikan gambar berikut Tony dan teman-teman sedang bermain nah coba lihat disini disini ada nomor 1 3 8 5 7 2 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 anak disini ya lalu ada 8 anak kalian coba tuliskan nomor punggung pemain perhatikan ciri-ciri tubuhnya coba lihat yang ini ya yang pertama ini mirip dengan wajah yang mana yang di belakang yang nomor ini mirip dengan yang ini ya berarti rambutnya mirip berarti nomor punggungnya berapa nomor punggungnya 5 ya coba yang ini rambutnya ikal mirip dengan yang mana rambutnya ikal seperti ini mirip yang mana yang mana yang ini ya berarti nomor punggungnya 1 lanjutkan ke rumah nanti dipoto di google classroom sekarang halaman 91 oh iya halaman 91 itu penjas ya jadi kalian ikan halaman 92 halaman 92 kalian juga kerjakan ini di rumah lalu dipoto dan kirim ke google classroom oke nah jadi tugas kalian tadi halaman tugas kalian itu halaman berapa ya halaman 88 halaman 90 halaman 92 yang 3 ya 4 ya sama yang menghias foto kalian pakai yang ada di rumah ya pakai alat-alat yang ada di rumah jangan keluar kalau tidak ada pakai saja crayon atau gambar-gambar yang sebisa kalian ya nanti dikirim oke pelajaran kita hari ini teacher kira sekian jika memang kalian tidak bisa tidur lewat google classroom bisa lewat WA dan jika kalian masih belum mengerti bisa WA teacher jantri ya suruh mamanya kalau misalnya kalian bingung yang mana yang belum mengerti nanti langsung WA teacher ya oke good morning dan selamat pagi selamat pagi